Alhamdulillah kabar baik Ini pesan dari Pak Jokowi Dodo Untuk Timnas U19 Indonesia Tuan rumah Piala Dunia U20 Namun sebelum kami bahas seperti biasa Kalian klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Indonesia dipercaya menggelar event bergensi sepak bola Pada kelompok umur di bawah 20 tahun itu Beberapa persiapan sudah dilakukan Seperti persiapan infrastruktur Pembenahan-pembenahan Dan renovasi stadion Yang akan digunakan untuk menunjang event tersebut Sekuat Indonesia U19 pun tak luput dalam Mempersiapkan kekuatannya Guna menghadapi event Piala Dunia U20 Sintayong sudah memanggil 40 pemain Untuk melakukan training kenter di Jakarta Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate Dan nama-nama lainnya Arahan Presiden Republik Indonesia Melalui Komenpora Menpora Lenudin Amali Mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo Meminta Timnas Indonesia Harus dipoles atau dipersiapkan secara maksimal Jelang Piala Dunia U20 2023 Selain ingin dapat sukses dalam menyelenggaraan sebagai tuan rumah Timnas Indonesia U19 diharapkan dapat membanggakan rakyat Indonesia Selain itu Presiden juga menyampaikan untuk seluruh jajaran baik PSSI Tim, ofisial, hingga pemain Supaya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya Sehingga kita bisa mencapai prestasi maksimal Pada saat pertandingan Piala Dunia U20 2023 mendatang Terakhir pesan Presiden Joko Widodo Jadilah tuan rumah yang baik Dan Timnas Indonesia yang berprestasi Sintayong sendiri memang awalnya dikontrak Untuk diprioritaskan menangani Timnas U19 Di ajang Piala Dunia U20 2023 Sintayong dianggap layak untuk menangani Timnas U19 Di ajang sebesar Piala Dunia Karena dianggap mempunyai pengalaman di level internasional Setelah membawa Korea Selatan lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 Dan mampu mengalahkan juara bertahan Jerman Kala itu Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing Salam olahraga Sub indo by broth3rmax